Bersama ratusan mahasiswa, Tririsma juga bersihkan kawasan pesisir Pantai Bulat dari limbah kerang dan plastik. Kegiatan ini merupakan langkah awal jadikan kawasan Pantai Bulat menjadi destinasi wisata baru di Kota Surabaya. Usai meresmikan gelaran Bulat Festival 2016 di Sentraikan Bulat, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini meninjau kampung nelayan di kawasan pesisir. Prihatin akan menumpuknya sampah, ia bersama ratusan mahasiswa kelautan ITS turun tangan bersihkan pantai dari sampah plastik yang menumpuk. Tak cuma itu, limbah kerang juga menumpuk di sepanjang garis pantai. Berprofesi sebagai nelayan kerang, perilaku warga di kampung nelayan yang membuang limbah di tepi pantai menjadi akar masalah. Tririsma berharap, sampah kerang bisa diolah sehingga mempunyai nilai ekonomis. Ya, limbah kerang itu coba kita akan teriti. Yang pertama, saya yakin tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Makanya saya akan coba bersama dengan perguruan tinggi untuk melihat kandungannya, nah kemudian mau dihapakan. Upaya Pemkot menjadikan kawasan pesisir bulak menjadi destinasi wisata baru mendapat apresiasi dari warga kota. Ini sampai masih banyak, dan emang kerangnya kayak banyak banget. Ini perlu dilakukan satu-satu cara untuk misalkan kerang-kerangnya agar menjadi pasir kembali, agar bisa menjadi pantai wisata. Sedangkan kampung nelayan ini bisa menjadikan kunjungan orang. Kalau pasang posisi kayak gini kan, kita aja mau berkunjung tuh udah males gitu. Tririsma berharap, warga tak lagi membuang limbah kerang di pesisir pantai. Jika kawasan ini telah direvitalisasi, Surabaya bisa punya satu lagi tempat wisata baru. Yudawardana melaporkan untuk NET.